Intro Penyelidikan penemuan mayat di Dukuh Gagan RT2 RW7 Desa Jatisobo, Kecamputan Polokarto, Kabupaten Sukuharjo Hingga kini terus berlanjut Terbaru, polisi telah menungkap 3 pelaku pembunuhan Kapolda Jateng Irjenpol Ahmad Lutfi mengatakan 3 pelaku yakni JP, RMS, dan GS ketikanya masih bersatu semasa siswa Mereka membunuh korban untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para pelaku membunuh korban Serlina, 21 tahun, warga asal Karanganyar menggunakan seutas tali Lokasi pembunuhan pun tak jauh dari lokasi pembunuhan mayat Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Sukabumi, Jawa Barat Selain menangkap 3 pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti Ini dua motor, pakaian sweater, tas, batu, seutas tali, dan lainnya Jadi tanggal 8 April yang bersangkutan dibunuh Tanggal 16 April yang bersangkutan ditemukan mayat Tanggal 15 Mayat itu bisa kita identifikasi dan pelaku bisa dilakukan perangkapan Menurut Superani bahwa ini adalah terkait dengan kebutuhan hidup Dia punya utang, sehingga pelaku melakukan perencanaan Sehingga memajukan sepeda motor dan HP korban Pasalnya 340, kita juntuhkan atau pasal 339 dan 338 Dan dimana berdana ikut bersama-sama untuk membantu Dimana ancamannya adalah lukuman mati atau pidana seumur hidup Atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun Daniel Halimegasurya melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah